Yang menarik adalah, semakin takut resesi, makin takut resesi IHSG-nya malah makin naik Jadi mukanya makin turun, makin naik Terus sekarang mulai banyak yang kepikiran kayak Wah, ini telat nggak sih? Kehilangan peluang nggak sih? Kehilangan kesempatan nggak? Yuk kita lihat bareng-bareng ya Yang pertama kita lihat dulu dari IHSG di sini Oke deh, nah hari ini IHSG masih naik lagi Ngejibolin resisten kuatnya MA100 dan sampai ke 7100 Ini beyond my expectation juga sih Sebenarnya kemarin perkiraan aku tuh cuma sampai sekitaran 7020 doang IHSG Terus kemudian turun lagi, nah terus naik Nah, kalau udah bentuknya kayak gini nih What to expect nih IHSG-nya ke depan kayak gimana? Ada kemungkinan dia bakalan pattern-nya jadi kayak di sini nih Ya, atau kayak ini Nah, bisa jadi kayak gini nih Nah, jadi nggak akan turun sampai dalam-dalam banget Tapi setelah naik tinggi, dia akan konsolidasi 3-4 hari perdagangan Terus kemudian naik lagi Di sini juga 4 hari perdagangan Konsolidasi 4-5 hari perdagangan Terus naik lagi Karena ini Di sini udah bentuk V juga ya V pattern-nya Nah, biasa kalau bentuk double bottom Naiknya nggak akan sampai setinggi ini Nah, jadi kalau IHSG seperti ini Ini kira-kira dia turunnya bakalan sampai ke 6-9-5-5 aja Nggak akan sampai jauh-jauh amat Waduh, kalau gitu terus gimana dong? Saham-saham apa nih yang bisa kita pantengin ya? Yang kita masih bisa buy Dan mana yang kita harus hati-hati nih Jangan kita beli Karena nanti bakalan bisa turun Kalau IHSG-nya udah capek Oke, sekarang kita lihat yang pertama Seperti yang kita udah antisipasi As anticipated ya Saham-saham perbankan gede itu Mereka akan masih naik Masih bagus Meskipun kemarin sempat turun Kenapa? Karena perbankan gede ini Kalau kita perhatiin teman-teman Kinerjanya sangat bagus Dan masih akan terus bagus Sampai ke kuartal keempat Atau kuartal akhir Dari tahun 2022 ini Halo Pak Anggolo Jadi masih akan bagus kinerjanya ya Baik BCA, BRI, BBNI, dan juga BBRI Nah teman-teman Kalau gitu gimana dong? Kita masih bisa beli gak nih Saham-saham perbankan? Sebenarnya kalau cerita tentang perbankan besar Ini aku udah bahas Udah lama, udah sering aku bahas Dan di video yang kita up Dua minggu yang lalu Bicara tentang resesi Kita ada bahas bahwa Sektor yang paling kita perhatiin Itu perbankan besar 4 big cap perbankan Ya, karena dia punya Sekali lagi aku ulang Cost of fund-nya itu kecil Dan labanya dia itu justru malah All time high Tertinggi sepanjang Masa Paling gak sejak covid kemarin Itu udah tertinggi banget gitu Dan bahkan juga untuk kreditnya sendiri Juga udah lumayan tinggi gitu Nah teman-teman Sekarang kita lihat Yang pertama dari BMRI dulu nih ya Oke, BMRI-nya Beberapa hari kemarin itu Udah naik lumayan signifikan Nah, terus M-Trade sendiri Ini untuk saham BMRI Kita lihat ya Ya, ini udah naik 165% Sejak kita rekom Di tanggal 26 Maret Ya Dan Ini pertama rekom 26 Maret Tapi Belakang-belakangan Juga ada di rekom lagi Jadi profit Untuk long term investment-nya Sekitar 50-165% Nah, untuk saham BBRI sendiri Kemarin kita udah Sempat waspada Buat jangka pendeknya Jangan terlalu agresif Karena jangka pendek Akan ada normal correction Ini udah mulai keluar Candle merah kecil ini Ya Dia bakalan bisa Normal correction Sekitaran level 9.800-10 ribuan Boleh masuk gak Kalau untuk jangka pendek ini Kalau misalkan turun ke area tersebut Aku penghanut prinsip Kalau lagi di market yang seperti ini Lebih baik buy on weakness Nah, kalau kita perhatikan Chart monthly-nya dari BMRI ini Ini udah naik Sangat signifikan sekali Aku bersihin chart aku Terus aku coba pasang Infoline dari bulan Juli Dari terendah bulan Juli 2022 Sampai sekarang Ini udah naik 46% dari level terendahnya Ya Jadi udah naik Lumayan signifikan Dan udah uptrend banget gitu Jadi akan wajar Kalau misalkan nanti BMRI ini Akan ada normal correction Sampai 9.600an 98 atau 9.600an Jadi teman-teman Yang mau masuk ke BMRI Lebih baik Bersabar dulu deh ya Jadi Tunggu koreksi dulu Jangan masuk di pucuk di atas Seperti ini Koreksi tetap ada Cuman Gak bakalan sampai Dalem-dalem banget BMRI Ditunggu sekitar level 96-98an Nah terus kemudian Gimana dong Untuk BCA Terus Eh sorry ya Masih di BMRI BMRI gimana Kalau nanti dia koreksi 96-98 What to expect ke depannya Masih akan terus naik Ya Masih akan terus naik Terus kemudian BCA BBRI BBNI itu juga Masih akan terus naik Resultnya bagus Dan aku masih belum ngelirik Saham-saham Perbankan yang lapis Legit Lapis-legit Lagi lapis 2 Apapun itu Jadi masih fokusnya disini Nanti Kalau untuk perbankan gedenya Udah over value banget Udah ketinggian banget Baru deh kita Cari untuk yang Lain-lainnya Dan itu pun Gak haru sektor perbankan Sektor yang lainnya juga Masih banyak yang murah By the way Untuk BCA Dan untuk BMRI Sendiri sebenarnya Secara valuasi ini Udah premium Udah bukan valuasi Yang terdiskon lagi Tapi ya Masih bisa naik Jadi kita jangan Terlalu fanatik juga Untuk cari perusahaan Yang harus valuasinya murah Karena beberapa saham Memang dia jarang sekali Diskon valuasinya Nah kalau untuk BRI dan BBNI Masih agak murah Valuasinya Saat ini yang paling murah Empat itu adalah BBRI Atau Bank Rakyat Indonesia Oke sekarang kita lihat ya Untuk BBCA gimana Nah BBCA ini Ini ada pattern flag Yang lumayan gede Dan kalau kita perhatikan Aku bersihin ya Chartnya Dia hari ini Breakout dari Satu resistance Yang sangat kuat sekali 8750 Sabar-sabar aja guys Jadi kita kemarin Ada Di IG Live Aku ada bahas juga Untuk BCA ini Bahwa dia Membentuk pattern flag Kemudian dia breakout Di 20 Oktober Nah kemudian Ini udah 3 hari Naik Dan candle-nya Udah vertikal banget Saya rasa akan ada Normal correction Sampai mungkin sekitaran Level 86 86 8650an Disini Baru kemudian Dia naik lagi Jadi kalau BCA sendiri Strategi aku gimana Aku masih hold kenceng Aku masih hold kenceng Ada dikit sih Aku profit taking Dikit banget BCA yang modal atas Beberapa hari Kemaren Gitu ya Mungkin Ya sehari Dua hari Ini kan hari Senin ya Berarti Jumat Jumat kemarin Aku ada profit taking Yang buat trading Dan itu modalnya Agak atas dikit Tapi yang buat investing Aku hold keras Karena udah susah banget Untuk dapetin Saham Saham-saham ini Di harga yang murah Gitu ya Terus kemudian BRI Sekarang gimana dong BRI What to expect Dengan BRI Naiknya masih belum signifikan Nih Udah lumayan loh BRI naiknya juga Udah lumayan juga Gitu Kalau misalkan mau beli Nunggu diskon Mungkin sekitaran Diskonnya sekitar 4400 aja Gak bisa sampai Di bawah-bawah Banget gitu Jadi teman-teman Yang ketakutan Ketakutan resesi Terus ya Yang ketakutan resesi Terus ini malah Bisa kehilangan Momen Untuk masuk Ke emiten-emiten Yang bagus gitu Nah ini masih oke Untuk BRI nya Masih oke Jadi kalau misalkan Mau nunggu Koreksi Beberapa hari lagi Sekitaran 4400 Atau 4360an Kalau dikasih di bawah itu Ya bersyukur lah Gitu Tapi kayaknya Udah agak susah Gitu ya Karena resultnya bagus Dan yang terakhir BBNI Atau Bank Negara Indonesia Ini juga sama Hari ini breakout Dengan result Yang kita juga Udah prediksi Resultnya bagus Dia Laba bersihnya Secara Year on year Dibandingkan dengan Setahun yang lalu Itu naik 76,8% Jadi setahun yang lalu itu Kuartal ketiga pandemi itu Memang low base banget Untuk banyak sektor Termasuk sektor perbankan Dan sekarang ini Empat perbankan ini Lagi Banjir likuiditas Gitu Jadi BBNI Atau Bank Negara Indonesia Ini juga cuannya Manyak banget Naiknya 76,8% Penyaluran kreditnya Juga masih ekspansif Banget gitu Ya Jadi sekitaran 9,1% Year on year Dan dia ada Mengurangi beban provisi Ada efisiensi bisnis Terus di BBNI Ya Jadi sering banget Kalau aku perhatikan BBNI ini Melakukan efisiensi bisnis Yang ngurangi beban provisi Kali ini Turun 35,3% Year on year Jadi 8,9 triliun Keren ya Oke Nah sekarang kita lihat Teknikalnya Untuk BBNI Gimana BBNI Gimana nih Kabarnya Kayak teman-teman Gak usah terlalu takut ya Dengan resesi ya Kita waspada Ya Cuman jangan sampai Apa ya Jangan sampai terlalu panik Gitu aja sih Nah untuk BBNI sendiri Ini Dalam jangka waktu Dekat Ya Mungkin beberapa hari Bisa mencapai 9.600 Ini koreksinya Mungkin Short term itu Sekitaran level 8825 Itu udah mentok Diskonnya Jadi 8825 Udah mentok Diskonnya Kalau belum punya Beli aja Salah satu Atau salah dua Dari empat ini Hold aja Fajrin RR Bilang hari ini Banyak yang ijo Banyak yang seneng Ya Besok kalau merah Gak usah panik Gak usah khawatir Yang bikin merah Merah dalam itu Kemarin IHSG sempat Bulan Oktober ini Turun banyak Sebenarnya yang bikin merah dalam itu Bukan Saham-saham banking sih Banking memang Ada nyeret turun dikit Tapi Ya gak sampai Signifikan banget Yang bikin nyeret turun Itu saham-saham Teknologi Kayak Arto Gotu Dan kawan-kawan Nah ini ada info terbaru Dari Gotu Sebenarnya bukan info sih Ngingetin aja Bahwa lock up periodnya Ini akan segera berakhir Pada tanggal 30 November nanti Yang artinya Itu kurang lebih Sekitaran satu bulan lagi Dan Setidaknya tuh Ada 1,1 triliun Saham seri A Yang bukan Merupakan milik Pemegang saham Dengan hak suara multiple Jadi kalau misalkan Lock up Lock up Lock upnya Gotu ini Berakhir Artinya apa sih Pemegang saham seri A Gotunya Ini bisa ngejual Sahamnya ke pasar Dan kalau seluruh Saham seri A Dijumlahkan Itu tanpa memperhitungkan Kepemilikan publik Sekitaran 1,06 triliun Jumlahnya Dan bisa dijual Saat periode lock up Berakhir Yaitu 30 November Apakah Gotu Akan turun Logikanya sih Kalau semakin banyak Tekanan jual Semakin banyak orang Yang mau jualan Yang bisa turun Ya kita lihat secara Teknikal ya Disini ya Gujet Tokopedia Disini masih downtrend Jadi secara teknikal Memang kita masih belum Saranin untuk beli Demikian pula Secara fundamental Kalau untuk Arto Gimana Arto juga belum Ini masih banyak tekanan Meskipun Arto sendiri Teknikalnya Udah ada 2 candle hijau Dengan volume tinggi Ini tanda-tanda akumulasi Ketika masih terlalu prematur Atau terlalu dini Kalau kita ngomong Ini tanda akumulasi Memang sebenarnya 4 hari perdagangan terakhir Ini candle kecil-kecil Volumenya kecil juga Mungkin aja Dia tanda akumulasi Tapi aku gak mau spekulatif Disini Aku lebih prefer Ke saham perbankan besarnya Nah kemudian Selain perbankan besar Ini kayaknya udah mulai Ada beberapa Banking yang aktif juga Yang gak gede-gede amat Tapi udah mulai nih Aktif nih Contohnya kayak BBTN BDMN BNGA Terus BBYB Dan juga agro Ini gimana nih Oke Kita lihat satu-satu ya BBTN Bank tabungan persero Bank tabungan negara persero Ya jadi BUMN juga nih Kita tadi baru trading aja Untuk jangka pendeknya Ya untuk BBTN ini Kita belum mikirin Sampai dia mesti Untuk investasi Atau gimana sih Jadi volume transaksi Tiga hari yang lalu Lumayan tinggi Dan hari ini tadi Juga lumayan tinggi Dan BBTN ini Bisa mencapai level Sekitaran 1.600 Atau 1.615 Dalam jangka waktu pendek Disclaimer on ya Buat trading Dan terus Kemudian BDMN Sekarang kita lihat BDMN Oke BDMN ini Bareng sama grupan Dia juga naik Sangat signifikan Sekali ya Jadi ada Beberapa sentimen Yang nanti kita akan bahas Bareng dengan Coach William juga ya Oke Nah terus Kemudian Teman-teman Perhatikan disini Ini naiknya Udah kekenjangan banget Yang punya Congrate Yang gak punya Jangan 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 masuk M-Tread udah Rekomen dari tanggal 7 Oktober itu Disini M-Tread udah masuk 7 Oktober itu Disini Jadi sekarang Udah posisi cuan BDMN-nya Ya Jadi udah posisi cuan Disini Untuk BDMN-nya 39-40% Jadi hold aja Yang sempat ikutan M-Tread Beli BDMN Yang enggak Ya udah Gak apa-apa Fokusnya kita Belajar ya Ngikut M-Tread Fokusnya Belajar aja Gak usah FOMO Gak usah Ketinggalan Merasa ketinggalan Aku sendiri Personally Aku gak ada kok BDMN Kenapa ya Portfolionya udah Banyak banget Isinya gitu Oke Aku lebih Banyakin Di saham-saham Bicap perbankan Itu tadi Oke Sekarang kita Mau lihat Untuk BDMN Sendiri Dia potensi Kalau misalkan Ada koreksi Sampai ke level Berapa sih Support terdekat Sih di 3180 Sampai 3200-an Ya Jadi sekitar 3200-an Mungkin Masih bisa naik Dikit lagi Sampai 4000 Tapi abis itu Udah mulai Rawan banget Koreksi Sabar Sabar Karena aku Suka Mis Kalau tiap hari Ketinggalan Gimana nih Kuangcen Enggak lah Gak mungkin Tiap hari Ketinggalan Kita kan Ya itu Tadi ada Beberapa info Yang kita Ulang-ulang Terus Jadi Contoh ya Aku kasih tau Gak mungkin Gak mungkin Ketinggalan Untuk investasi Saham Property Karena ini Aku udah Ulang-ulang Terus Juga Dan Di Entret Juga Udah Di Remind Beberapa Kali Untuk Saham Property Dan Sekarang Masih Di Area Level-level Beli Juga Gitu Cuman Pertanyaannya Berani Gak Masuk Di Angka Itu Contoh Itu Contoh Aja Oke Gak mungkin Ketinggalan Terus Karena Ada Beberapa Saham Yang Memang Buat Jangka Pendek Itu Kalau Ketinggalan Aku Maklum Wajar Tapi Kalau Untuk Jangka Menengah Ada Beberapa Yang Kita Remind Berkali Oke Sekarang Kita Sebelum Aku Ke Grup Eh Masih Ada Perbankan BNGA BNGA Ini Fundamental Bagus Dan Hari Ini Juga Naik Dia Punya Valuasi Juga Oke BNGA Oke Ya Jadi Ini BNGA Boleh Dilirik Boleh Dilirik BNGA Instead Of BDMN Atau PNIN Yang Udah Naiknya Kekencangan Banget Ini Termasuk Perusahaan Yang Ini Bukan Big 4 Tapi Dia Cukup Oke Jadi Diskonnya Mungkin Bisa Ditunggu Sekitaran 1060 Sampai 1100 Untuk BNGA BBYB Gimana Aku Lebih Prefer BNGA Fundamentalnya Lebih Solid Daripada BBYB Uish Bentar Ya Oke Terus Ini BBYB Hari Ini Juga Ada Tanda Tanda Mulai Balik Arah Saham Saham Perbankan Yang Kecil Udah Mulai Balik Arah Tapi Tetap Perhatikan Fundamental Nah Kalau Dari Beberapa Yang Aku Sebut Tadi Kalau Mau Simpen Untuk Menengah Panjang Selain 4 Perbankan Besar Aku Prefer Di BNGA BNGA Secara Fundamentalnya Bagus Jadi Dia Termasuk Salah Satu Bank Konvensional Yang Cukup Oke Terus Yang Terakhir Agro Oke Bentar Ya Nanti Aku Bahas Dari Sun 46 Agro Hari Ini Naik Udah Ketinggian Juga Jangan Masuk Dulu Banyak 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 Biar 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 Ngebentuk Inverse Head & Shoulders Dulu Jadi Masih Banyak Pilihan Yang Lainnya Aku Lebih Prefer BNGA Daripada Yang Ini Semua Terus Sekarang Kita Lihat PNIN Yang Rame Banget Ya Naik Terus Udah Ini Lupain Aja Gak Usah Dikejar Kalau Punya Tinggal Hold Aja Pilih Yang Lainnya Hati Hati Di Market Yang Sideways Lebih Kita Cari Untuk Buy On Weakness Bukan Di Ini Bukan Yang Udah Naik Kecangan Breeze Ada Yang Nanya Breeze Nih Haliburton Helmet Breeze Mari Kita Lihat Breeze Sama Kok Sabar Sabar Kalau Misalkan Ada Nyangkut Di Breeze Sabar Sabar Aja Dia Berpotensi Untuk Membentuk Double Bottom Aku Lihat Untuk Perbankan Kecil Udah Mulai Recover Juga Ya Karena Perbankan Gedenya Udah Naiknya Udah Tinggi Tinggi Banget Dan Valuas Cukup Mahal Sekarang Kita Lihat Ke Astra International Aku Mau Remind Jangan Sampai Ketinggalan Jangan Sampai Ketinggalan Kereta Astra International Ditunggu Koreksinya Ditunggu Koreksinya Atau Ditunggu Diskonnya Sekitaran Level 6500an 6500an Masuk Disini Sekitaran Level Ini Masuk Disini Karena Kita Ngelihat Ini Diskonnya Gak Akan Banyak Lagi Jadi Kemarin Saya Antisipasi Di Bulan Oktober Itu Bakalan Turun IHSG Market Bakalan Turun Dan Memang Ini Udah Terjadi Turunnya Udah Lumayan Signifikan Juga Dan Itu Merupakan Satu Hal Yang Wajar Ini Udah Tanggal 24 Oktober Udah Jelang Akhir Oktober Saya Rasa Ini Window Dressing Udah Mulai Udah Udah Akan Dimulai Dari Sekarang Ini Udah Mulai Bottom Market Gitu Ya Di Oktober Ini Jadi Bottom Sudah Hampir Ditinggalkan Udah Hampir Lepas Landas Gitu Terus Fadrin RR Jangan Gitu Nanti Pada FOMO Ya Jangan FOMO Wodong Kayak Warren Buffet Itu loh Makanya Nonton Youtube Entrade Yang kemarin Abis di up Beberapa hari Kemarin Aku bicara Tentang Cash is the king Jadi Intinya tuh Warren Buffet Dia mau Marketnya lagi naik Mau marketnya lagi turun Dia sedia cash Jadi Pakai ini Bukan pakai emosi Bicara tentang Investasi Itu memang Kadang-kadang Lebih ke Faktornya Faktor psikologis Nah Gimana caranya Untuk meredam Faktor psikologis Ini Dengan cara Kita Punya Satu awareness Dan perencanaan Dulu di awal Awareness tuh Penting banget Jadi kalau kita Ngerasa udah Wah aku udah mulai Nggak nyaman nih Nggak bisa tidur Udah mulai stress Sadari itu Kurangin nominal belinya Gitu Jadi jangan FOMO Yang penting punya Aku sendiri juga Kadang-kadang kayak Ngerasa Pengen nambah modal Pengen nambah modal Terus Di RDN Tapi ya Aku ngerem Berusaha untuk Ngerem diri Cara ngeremnya Gimana Bisa taruh Di instrumen Investasi Yang Agak susah Dicairin Agak susah Dicairin Misalnya Gimana sih Obligasi Gampang Nggak ya Dicairin Butuh Waktu juga Nggak langsung Nggak langsung Langsungan Gitu Apapun Agak susah Dicairin Tapi Jangan Terlalu Bablas Nggak Liquid Kalbe Pharma Gimana Ini ada yang nanyain Kalbe Pharma Oke Mari kita review ya Untuk Kalbe Pharma Ini Kalbe Pharma Amstrad udah rekom Untuk jual Jangka pendeknya 20 Oktober kemarin Tapi jangka menengah Dan panjang Untuk Kalbe Pharma Itu kita masih Ngehold Cuannya Sekitaran 43% Untuk jangka panjangnya Ya ini Alon-alon Asal kelakon Kalau orang Jawa bilang nih Yang belum punya Gimana Kalbe Pharma Tunggu diskon Sekitaran 1945 Bahkan Kalau dikasih 1900 Itu harga terbaik Terbaiknya 1900 Tapi belum Tentu dikasih Jadi 1900 Sampai 19 45 Atau 55 Gitu ya Itu untuk Kalbe Pharma Oke Masih oke Jadi yang punya Modal bawah Hold aja Yang punya modal atas Kalau tahan Dengan fluktuasi Ya hold aja Gak apa-apa Terus Kemudian Aku mau review Buat Unilevernya Masih sama Viewnya Ini normal Correction Normal correction Kalau dikasih Diskon Sampai 5200 Boleh Masuk 5200 Sampai 5175 Boleh masuk Dikit-dikit Gak apa-apa ya Jadi Dia masih Bagus Untuk jangka menengah Panjang Unilever udah Breakout Dari Tanggal 19 Oktober Kemarin Ini ada yang Nanya Untuk S Sorry Dia bilang Punya cash Lumayan besar Tapi gak mau Masuk ke bank Yang syariah Recommend Apa aja Sementara Portfolionya Masih minus 5,8% Portfolio Minus 5,8% Itu satu hal Yang wajar Normal Dan gak perlu Dipusingin Disatresin Yang namanya Masuk ke Investasi Yang mesti Mau Ngadepin Resiko rugi Soalnya Kalau ditanya Untuk yang syariah Jujur Aku gak apa Saham-saham Syariah Ini apa Mungkin Nanti Kalau Misalkan Kamu yang Ber-entret Bisa Nanya ke Menurutanya Saham Entret Tapi Semoga Aku gak Salah inget ICBP Indofood Itu Rasanya Termasuk Syariah Juga Jadi Itu cukup Oke Untuk Jangka panjang Dengan Valuasi Yang Masih Oke Saat ini ASII Kayaknya Udah gak Syariah Tapi Valuasanya Masih Cukup Oke Aku Lupa ASII Masih Syariah Atau Enggak Oke Sekarang Aku Mau Ke Komoditas Batubara Dan Oil And Gas Nah Kalau Batubaranya Udah Naik Ketinggian Batubara Udah Naik Ketinggian CPO Oil And Gas Ini Kita Lagi Review Saat ini Nah Untuk Oil And Gas Sendiri Pegas Ya Ini Emtret Punya Jangka Menengah Beli di 27 September kemarin Dan kita masih Ngehold Cuan 9-12% Bisa naik sampai ke level 2000 Sekitaran level ini Siap-siap untuk profit taking aja dulu Karena Nah Sektor commodity ini Agak-agak Agak volatile Naik turunnya tuh luar biasa banget Dan hari ini Medco Tadi breakout Dari sideways panjangnya Ya Tadi Medco breakout dari sideways panjangnya Cuman kita masih wait and see dulu Kita lihat Sikon dulu tadi Oke ya Jadi Masih Wait and see Ya Karena Kita lihat IHSG-nya lagi di Resistant Jadi Kita nunggu Misalkan besok dapet Koreksi di harga yang lebih bagus Terus Kita Mau buy On retracement Gitu Oke terus Jadi Medco masuk ke Watchlist Kemudian Kita lihat Untuk Sektor Oil lagi Ada saham Elsa Atau Elnusa TBK Dan hari ini naik Udah 3 hari naik Berturut-turut Dari level bottomnya Di 19 Oktober Be very careful Rawan Profit Taking Dengan posisi IHSG yang udah agak tinggi Nah sekarang kita Mau watch Untuk Kita mau review Untuk saham CPO Um Um 恐怖 нам Um 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 Uh Um Of Um Uh Um Oke Ya ini Aali Sempat breakout beberapa hari kemarin Di 20 Oktober Lumayan tinggi breakoutnya Dan 2 hari ini turun dengan volume transaksi Yang kecil Jadi kita watch Aali Sekitaran level 82 sampai 82 50an sampai 83 Masih bisa lah ya Untuk potensial By on weakness tapi masih masuk watch list Oke Harum Harum energy Belum deh Harum masih belum Masih wait and see Besok kalau menarik kita info real time di Mthread Makanya teman-teman yuk join Sebagai user VIP Mthread Tujuannya bukan kamu dapat Apa ya Dapat wangsit kayak Togel Temanku bilang Kayak togel aja Enggak bukan kayak togel Tapi ini edukasi Oke Lebih menarik Tins Karena tinsnya Beberapa hari kemarin Sempat naik dengan volume transaksi tinggi Dan Ini turun Dengan 2 hari konsolidasi volume transaksi kecil Gitu Jadi Teman-teman Bisa watch untuk tinsnya Udah mulai Pattern Double bottom Oke banyak request DSNG DSNG bagus Enggak Grup bakri dong Oke DSNG ya Tadi kita ada Aku cek dulu DSNG Ya DSNG teman-teman Ini retrace ke area support lagi Jadi kita masuk Mungkin ke watch list juga Buat DSNG Sama kayak Aali Sektor CPO Lagi retrace Bisa potensial Buy on weakness Edukasinya Bukannya banyak free Apa beda edukasi Mthread Dengan sekuritas lain Bedanya gini loh Guys Mthread itu Kita tuh praktisi trading Ya Jadi bukan sekedar Analisis aja Fundamental Teknikal Fundamental Teknikal Karena saya percaya Sekali bahwa Sebenarnya Keputusan dalam trading Dan keputusan dalam investasi Itu lebih dari Sekedar ilmu aja Tapi Lebih ke Psikologis Dan juga pengalaman Action beli Jualnya Ini gak bisa Dipelajari Hanya dari buku aja Tapi dari pengalaman Nah itu yang Membedakan Acess Menarik nih Ada yang minta Tidak dibahas Acess Banyak nih Yang minta Acess Oke S-Hardware S-Hardware Disini Kemarin Jumat Naik volume transaksi Nah hari ini Juga volume transaksinya Tinggi banget Cuman candlenya Kayak gini kan Masih bisa turun Dikit lagi Untuk Acessware Ini potensial Buat teman-teman Beli dan simpen sih Buat Turnaround story Ini menarik banget Jadi kalau untuk trading Kayaknya masih kurang oke Tapi kalau untuk jangka panjang M-Trade udah masuk nih Untuk jangka panjang Jadi ya Anyway Pelan-pelan Bisa masuk ya Benjamin Dwi Yang mau nanya Join M-Trade Langsung aja ke M-Trade.id Garis miring Whatsapp Ini ada promo Tambahan bonus 10 bulan Terbatas sampai 26 Oktober Dan dibatasin Kuotanya kayaknya Hanya untuk 30 orang Oke Ada yang nanya Grup Bakri Grup Bakri Lumayan aktif Aku bahas grup Bakri ya Bumi resources Yang paling rame Banyak ditanyain Masih zigzag aja Dan harganya naik Volumenya turun Masih divergen Jadi kita belum Belum tertarik ke situ BRMS Breakout dari Double Bottom Lebih menarik Untuk BRMS Tapi Ya kita masih Wet nc juga sih Untuk BRMS ini Kita masih lebih Tertarik sektor CPO Terus Kemudian Ada Dewa Ini juga masih Sideways Sideways Meskipun aktif Resikonya lumayan Terus kemudian ENRG Energi Mega Persada Ini juga masih Sideways Jadi masih Wet nc dulu Aku cepat aja Karena kita belum Masukin dia Dalam Watchlist Gitu Ya ini BNBR Dia naik kencang Tapi gak masuk Dalam Rekom kita Naiknya Agak terlalu Signifikan Aku Summary Sebelum kita Masuk ke Fundamental Bahasan fundamental Kita masih Tertarik dengan Sektor Perbankan Saat ini Perbankan Gede itu Meskipun udah Mahal Masih akan Terus naik Jadi 4 perbankan Besar BCA BMRI BBRI BBNI Kalau misalkan Anda turun 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 Beberapa hari ini Itu kesempatan Makin turun Makin kesempatan Waduh nanti Kalau 12 turunnya Gimana Gak bakal Karena mereka Resultnya bagus Kuartal 4 Akan semakin Bagus Dan akan semakin Naik Nanti kalau Resesi Gimana Ya biarin aja Turun Kita masuk lagi Turunnya besok Masih akan lebih tinggi Daripada harga Bukan besok Besok saat Bener-bener besok Maksudnya Kalau sampai Indonesia Ekonomi melambat Tahun depan Turunnya Sam-sam perbankan Besar ini Ini masih akan Lebih tinggi Daripada harga Sekarang ini Kok berani sih Ngomong gitu Pakai disclaimer Enggak Ya pastinya Semua pakai disclaimer Tidak ada yang pasti 100% pasti Cuma secara Probabilitas Kayak gitu Probabilitasnya Untuk perbankan Gede ini Masih akan lebih bagus Bukannya Sumpuh bunga naik Enggak terlalu Ngefek Karena mereka Likuditasnya Udah gede banget Dan Likuditas tuh Artinya mereka Udah punya Apa ya Duitnya tuh Udah banyak Dari nasabah juga Dan Istilah kata Code-on-code Gak terlalu Butuh duit Atau gimana Gitu Profitnya juga Udah lumayan Tinggi Dari 4 perbankan Besar tuh All time high Jadi tinggi-tinggi Banget BBNI sendiri Tadi profitnya Juga naik Sekitaran 76,8% BBCA BBCA Sendiri juga Naiknya Labah bersihnya 24,8% Kayaknya gak banyak sih Tapi sebenarnya Secara angka Itu Jauh lebih tinggi Jadi 24,8% BBCA Itu 28,95 triliun Cuan-nya BBNI Dia naik 76,8% Tapi Cuan-nya tuh 13,7 triliun Anyway ya Bagus semua Jadi Masih disitu Terus Yang kita watch Perbankan Kecilnya Bukan kecil sih Perbankan yang lainnya Lebih masih ke perbankan Konvensional Kita masih Agak-agak Hati-hati Dengan perbankan Digitalnya Agak kita hindarin Kita tertarik Dengan BNGA Yang menjadi Salah satu Watchlist kita Yang nanti kita akan Bahas secara fundamentalnya Kenapa BNGA Menarik Bareng dengan Coach William Terus Selain itu Kita masih watch Sektor CPO Jadi yang Watchlist ini Gak harus langsung dibeli Kita akan kasih tau Secara real time Di M-Trade Mana yang beli Jual-beli jual Kayak gitu Baik jangka menengah Pendek maupun panjang Dan kemudian Untuk sektor property Juga ini Cukup menarik Tapi actionnya Benar-benar masuknya Kapan Terutama untuk trading Dan teman-teman Kalau nanya Sekarang masih ada Peluang untuk trading Gak sih Mungkin aku mau lihat Belum beberapa Petanyaan Instruksi BNGA SII udah dibahas ASII belum ya Oke Coach William Kita langsung aja nih Kita langsung aja nih ya Coach William Kenapa BNGA menarik? Oke Ini salah satu pertanyaan Yang paling banyak ditanya ya Kalau kita Mending brief Jadi memang Kita sudah pernah mention Dalam contoh stik ya Baik itu BNGA Sama NISP Kenapa menarik Kedua saham ini gitu ya Jadi Yang pertama Kita lihat itu Dari valuasi dulu ya Valuasi memang Kalau teman-teman perhatikan Untuk ukuran bank Kelas Bank buku Kelas buku 3 gitu ya BNGA Ya itu salah satu Bank yang Memiliki valuasi Paling atraktif Kalau teman-teman lihat Itu PIN itu Masih 5 kali Bahkan Price the book failing Itu masih Di bawah 1 kali Ya at least Itu sekitar 0,6 Sampai 0,7 kali Begitu juga dengan NISP gitu Jadi Memang untuk di kelas Bank buku ketiga Yang kedua Bank ini salah satu Favorit lah Buat value investor Buat investor long term Yang pengen invest Di saham-saham bank Yang kalau kita lihat Valuasi cukup murah Jadi kalau kita lihat Yang pertama Valuasi dulu yang murah Terus yang kedua Juga dari ROE ROE dari bank BNGA Juga kita pikir Cukup atraktif Di sekitar Kalau nggak salah 15-17% Nanti kita cek lagi Jadi dari sisi ROE juga bagus Dan itu juga Diikuti oleh Bagaimana mereka Bisa deliver Net profit margin Yang cukup tebal Kalau teman-teman Perhatikan Dan dia Salah satu bank Yang kalau kita lihat Dan kita bandingkan Sama bank buku 4 Seperti Sekelas BBCA Bank Mandiri BBNI Bank BBRI Itu sangat kompetitif Itu sangat kompetitif sekali Net marginnya Jadi mereka itu Sangat menang juga Dalam hal apa Dalam hal efisiensi Secara operasional Yang mereka sangat Manage operasional mereka Dengan cukup baik Terutama Dalam hal Biaya beban provisi mereka Jadi Kalau misalnya kita lihat Ini salah satu Yang kita pikir Cukup atraktif Dari BNGA Dan sangat layak Kalau teman-teman Pertimbangkan Untuk invest Perlongcam Di bank BNGA Seperti itu Misalnya Ya dikit sih Revisi dikit ya BNGA udah buku 4 Oke Terus Mungkin abis Review lakoran keuangan Dari BBNI Dan juga BBCA Tadi BNI Aku udah bahas dikit BCA juga Mungkin ada proyeksi BRI atau gimana Saya akan bahas Teknikalnya BNGA Sekarang lagi Saya gak suruh kalian Beli sekarang Dan gak pernah Saya yang juru kalian Beli sama Sekarang Mau beli atau enggak Tapi Angka-angka support Di angka berapa Yang menarik Dan kemudian Nanti aku akan bahas Si Do Karena ada yang menarik Dengan si Do Secara teknikal Silahkan Tadi Sorry Mis tadi Sama apa Mis tadi Tadi mau bahas Sorry BNI BCA Gimana Oke Oke Pertama dari Kinerja dulu Tadi kan memang Sekilas Kinerja Tadi sudah kita bahas Dari bank Kita mulai dari bank BCA dulu BCA memang Kalau kita lihat Ini Net profit Growth-nya Sangat bagus Sekali Itu lebih dari 20% Bahkan mencapai Kalau kita lihat Bank BCA Itu bisa mencapai Sebentar Mencapai 24,8% Begitu juga Dengan BNI BNI jauh lebih atraktif Sekitar 70% Lebih ke atas Jadi memang Satu poin yang kita Perlu highlight Dari kinerja Kedua bank ini Adalah bahwa Memang mereka Di portal ketiga Mereka Sepertinya Mendapatkan Benefit dari Momentum Improvement Ekonomi Indonesia Mulai pulih Setelah pandemi COVID-19 Kemarin Kita bisa melihat Bagaimana kemarin Suku bunga Sangat rendah Sekali Dijaga oleh pemerintah Lalu juga Bagaimana kita bisa melihat Bahwa pemerintah Banyak sekali Membuat stimulus Sehingga itu mendorong Adanya pertumbuhan Kredit yang sangat Atraktif Bagi sektor banking Jadi kita pikir So far sampai sejauh ini Memang kedua bank ini In line Dengan ekspetasi konsensus Masih cukup bagus Dan ekspetasinya sih Di kuartal 4 Kemungkinan besar Masih bakal bagus Karena kemarin Kita dapat data Dari OJK Bahwa memang Lone growth Sampai di tahun 2022 akhir Dipredisikan Masih bakal Masih bakal bagus Karena apa? Karena memang Meskipun bank BNI Udara yang suku bunga Ya kenaikan ini Sebenarnya bakal Lebih agresif Dinaikan oleh bank Itu di tahun 2023 Ya bukan di tahun Sekarang Jadi kita lihat Ini salah satu Yang membuat Kenapa prediksi OJK itu sangat Make sense Karena kemungkinan besar Banks itu Masih bakal terus Agresif untuk Menyalurkan kredit Sampai akhir tahun nanti So ini salah satu Momentum buat teman-teman Yang pengen Investment long term Di kebuah bank ini Seperti itu Oke oke Thank you William Aku mau bahas Teknikal-teknikal lagi ya Thanks update-nya William Oke Ya teman-teman Seperti yang aku janjiin tadi ya Aku mau kasih tau Supportnya BNGL lagi Karena tadi ada yang salah paham Udah ketinggian ya Aku gak bilang Beli sekarang sih ya Nunggu di area supportnya Support berapa sih Best price Sekitaran 1090 Kalau gak dikasih Di area itu Maka sekitaran Area 1100-an Oke Terus sekarang aku Mau bahas si do Siapa yang beberapa Waktu yang lalu Ketap Sangat ketika di Bottom-bottom banget Ini Justru malah jadi Satu kesempatan Buat kita Untuk masuk Ya untuk si do muncul Disini Ya Ini udah Naik lumayan signifikan Kalau mau masuk Buat long term investing Belum telat Ya Belum telat Ya kalau buat trading With NC dulu Intinya si do Masih cukup oke Buat long term investing Oke Takut si do Kirain ada bottomnya lagi Dia bakalan bisa turun Mungkin sekitar 660-670an Boleh Kalau masih mau Jangka panjang Masih bisa Belum telat Oke Kira-kira itu aja Update dari Saya Jangan terlalu Khawatir Dengan resesi Potensi di saham Perbankan Masih ada Terus Perbankan konvensional Yang non digital Juga masih menarik Terus Kemudian kita Ngeliat sektor Consumer good Juga masih cukup menarik Property masih cukup menarik Untuk level entrynya Yang detail Bisa Kita update Secara real time Di Android Langsung aja join Ke mpet.id Garis miring What's up Ada promo bonus 10 bulan Saya Elmey Semoga bermanfaat Salam profit Dan sehat selalu Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax